Gitu ya, tapi kalau enggak dia punya syarat administratif, eh bagaimana? Saya punya data, saya harus data dulu itu berapa banyak itu, dikembangkan ke mana, baru kita pun identifikasi, udah berapa lama tinggal di sini, karena ada saya dapat input dari misalnya dari unsur pemerintah, udah entah siapa-siapa yang tinggal di situ, karena di bawahnya orang enggak tahu, orang-orang bahwa di situ orang. Pemerintah kan takut, apalagi di situasi rawan keemuanan sekarang, teroris dan sebagainya, masuk orang gantian entah siapa, entah siapa-siapa yang tinggal di situ, enggak ngerti kita. Kata keplingnya, dia kan takut juga, kecuali misalnya sudah tok satu di sendiri, oke, ya kan? Tapi kan besok masuk orang, besok masuk orang gantian, berganti-ganti enggak tahu. Dia kan sebagai aparatur pemerintah di tingkat paling bawah, dia kan takut, karena dia akan tersangka pertama nanti ketika ada kejadian, maka dia harus hati-hati. Ada yang nakal, ya harus kita takut, ya ada, ya kan? Ya itu persoalan kita. Jadi, bagaimana supaya baik, menurut saya, ya supaya gampang, supaya tidak sulit menjadi warga negara, gitu ya. Itu kan topik kita ini, ya. Bagaimana supaya tidak sulit mendaptar jadi warga negara, menurut saya pertama. Ya dari sisi pemerintah, ya harus, ya kita kontrol dia, ya. Kita kontrol dia supaya benar-benar melaksanakan tugasnya. Saya selalu ingatkan, tadi dalam sebulan terakhir saya aktif diundang untuk narasumber di beberapa instansi pemerintah tentang standar pelayanan publik. Saya ingatkan bahwa, jangan kalian macam-macam, ya. Saya bilang, anggap orang yang datang di depan kalian itu adalah diri anda sendiri, saya bilang. Saya misalnya di sini, pemberi layanan, datang orang burusan daripada saya di depan saya ini. Saya bilang, saya harus menganggap yang di depan saya ini adalah diri saya sendiri. Supaya apa? Supaya saya tidak pernah terpikir sedikitpun untuk mempersulit dia. Karena besok, saya juga akan menggunakan layanan di tempat lain. Besok saya pergi ke tempat Pak Sturisno, sebagai misalnya di BPN, saya jadi pengguna layanan Pak Sturisno yang memberikan layanan. Bayangkan kalau saya di persulitnya. Jadi, ini soal timbal balik. Jadi, makanya jangan pernah, saya selalu ingatkan nih, jangan pernah mempersulit orang lain. Orang yang datang di depan anda itu, ketika dia berurusan dengan anda, permudahlah dia. Jangan pernah persulit. Karena besok, anda juga akan menjadi pengguna layanan di tempat lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah percaya dengan orang-orang di sekitar anda. Itu selalu saya katakan, ya kan? Karena teman-teman anda itu hari ini juga bisa melaporkan anda kepada aparat hukum. Karena sekarang gampang saja, kan? Itu selalu saya takut-takuti, begitu. Karena kan gampang, tulang ubah pun sekarang bisa mengakses KPK mungkin, aparat hukum dan sebagainya. Ya kan? Bisa, kan? Jadi, artinya bisa berpros langsung, ya gitu. Jadi, itu. Nah, jadi artinya bagaimana supaya tidak sulit, saya kira mari kita kontrol bersama. Kalau dari ombudsman kami sebagai lembaga negara yang mengawasi penggaraan pelan publik, saya selalu kampanyekan itu. Ayo, kalian bekerja dengan baik. Dari masyarakat, saya minta, ayo kita edukasi masyarakat, agar mereka ketika membutuhkan pelan publik itu, lengkapilah syarat administratif. Ke ombudsman, melapor ke ombudsman, ada syarat administratif yang harus dipenuhi. Kalau enggak, enggak bisa juga sebagai pelapor. Contoh, si A memulaporkan sesi di Ombudsman, misalnya. Syarat administratifnya, formilnya, dia harus sebelum melapor ke ombudsman, dia tanya dulu. Urusan saya gimana? Dia tanya dulu ke geduk capil. Eh, layanan saya, kemarin saya urus KTP ke Ombudsman siap. Di mana? Harus ada dulu syarat itu dilakukannya. Kalau enggak, kami tolak juga. Enggak boleh. Maka itu syarat formil yang harus dipenuhi. Nah, mereka juga begitu. Jadi, masyarakat harus taat juga, ya, bahwa harus memenuhi syarat administratif yang harus mereka penuhi sebagai syarat, lengkapan data untuk mengurus administratif. Yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan bahwa saya selalu mengkampanyekan bahwa pelayanan publik itu adalah wajah konkrit negara di tengah-tengah masyarakat. Enggak, gitu? Jadi, pelayanan publik itu adalah wajah konkrit negara di tengah-tengah masyarakat. Tapi, kadang-kadang negara, jadi kalau pelayanan publik wajah konkrit negara di tengah-tengah masyarakat, itu berarti masyarakat negara itu harus hadir dengan memberikan layanan publik. Melayani dari mana? Dari semua instansi pemerintah, gitu ya, OPD-OPD, dan sebagainya. Tapi, banyak yang sekedar hadir, ya, kan? Hadir, negara itu hadir, tapi menyusahkan, seperti yang kita rasakan. Dipungli lah, dipersulit lah, dibola-bola lah, ya, kan? Itulah kehadiran negara yang selama ini. Negara hadir, tapi mempersulit. Itu banyak. Maka, kita minta supaya ke depan, jangan hadirkan negara, jangan tampilkan negara di tengah-tengah masyarakat dengan potret yang jelek, dengan wajah yang buruk, ya, kan? Kita minta kepada pelayanan publik, jangan hadirkan wajah buruk negara kepada masyarakat melalui pelayanan publik. Tapi, hadirkanlah wajah cantik negara di tengah-tengah masyarakat. Caranya apa? Dengan memberikan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik itu bagaimana? Yang mudah, yang transparan, yang gampang diakses, yang, yang, apa namanya, yang, ya, ya, artinya yang mudah, yang tidak mempersulit rakyat, gitu ya. Tapi nggak juga gampangan, ya kan? Nggak ada syaratnya dibereskan, gitu kan? Harus tetas juga penuh, ketat dengan syarat administratif. Untuk juga menjaga ketenteraan bangsa dan negara. Nanti masuk teroris, masuk apa, itu kerugian di negara kita juga, kepada kita juga. Saya kira itu sebagai, apa, Pekantar? Baik, terima kasih Bang Abiyadi. Inti dari yang saya highlight adalah bagaimana atribusisasi dan aplikasi dalam masyarakat itu harus linear. Dan juga ini bersangkutan dengan metode yang sudah dilakukan Ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik dengan melakukan metode self-mirror. Artinya jika tidak ingin dipersulit, maka pelayanan publik juga tidak boleh mempersulit. Artinya akan ada, apa ya, timbal balik atau feedback. Nah, walaupun topik ini terlihat klise ya, karena menjadi kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun, Bang Abiyadi juga menekankan bahwa harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Artinya, masyarakat juga tidak bisa melakukan pembiasaan dengan melakukan penanganan administrasi dengan diwakilkan kepada calo. Ataupun juga dengan membiasakan untuk memberi uang sebagai suapan, karena itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang terjadi. Dan sebenarnya pada malam hari ini ada dua narasumber lagi ya yang tidak bisa hadir. Yaitu Bang Ismail Sinaga dan juga Bang Jonius TH dari Sekretaris Komisi A DPRD SU. Nah, tapi di sini ada Bang Sutrisno Bangaribuan. Nah, ini pasti menjadi menarik karena ya biar bagaimanapun Bang Sutrisno juga pernah menjadi anggota Dewan ya. Dan kala itu menjabat pasti ada banyak hal yang bisa di-share terkait topik malam hari ini. Dan alangkah menjadi sebuah kehormatan apabila Bang Sutrisno bersedia untuk menjadi salah satu narasumber tamu pada malam hari ini. Silakan Bang Sutrisno untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Bagi teman-teman yang belum pesan minum silakan pesan minum ya biar diskusi kita lancar. Karena memang diskusi di literasi kopi itu harus minum kopi gitu. Tapi bisa lah pesan minum yang lain. Saya memulai pikiran saya dari Undang-Undang 23 2006 tentang administrasi kependudukan yang sudah berubah sebenarnya. Tetapi saya masuk kepada poin menimbang ini bahasa-bahasa hukum ini. Jadi Undang-Undang ini begitu dibuka pada poin menimbang dikatakan di sana bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya. Nah ini yang penting nih. Pada hakikatnya berkewajiban. Berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan. Dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman pada 2006 ada dua Undang-Undang yang sekaligus bersamaan hadir. Undang-Undang tentang kewarganegaraan dan Undang-Undang tentang kependudukan. Nah kalau melihat poin ini, jadi sebenarnya negara berkewajiban. Jadi administrasi kependudukan adalah kewajiban negara terhadap penduduknya. Baik warganegara Indonesia maupun warganegara asing yang tinggal di sini. Nah kalau dia bicara tentang kewajiban, maka pikiran saya yang harus proaktif itu adalah negara karena dia berkewajiban. Nah ketika dia berkewajiban maka dia kejar. Ini agak beda dengan SIM. Surat izin mengemudi. Kalau surat izin mengemudi, tanpa SIM Anda tidak boleh mengemudi. Maka kita yang harus datangi kantor polisi mengurus SIM. Nah kalau KTP bagi saya, karena di sini dikatakan adalah kewajiban negara, maka negara melalui aparaturnya sampai tingkat lingkungan kejar orang yang belum punya KTP. Berikan dia administrasi kependudukan. Agar apa? Terhindar tadi. Teroris, penjahat, dan segala macam. Nah apa yang terjadi hari ini? Hakikat ini tidak dijalankan. Jadi orang yang dibuat sibuk. Yang tadinya kewajiban menjadi seakan-akan hak negara untuk mengatur itu. Apa yang dialami Pak Uba misalnya dengan... Beberapa kali saya pernah ikut dumping ini. Karena waktu itu ada satu contoh kasus. Ada seorang ibu yang mohon maaf mengidap tumor payudara ganas di jalan pancing di daerah Mertubung sana. Dapat informasi kita dari medsos. Dia tidak punya identitas kependudukan. Sehingga dia tidak boleh kita bantu ke BPJS dan yang lain. Nah kita jemput nih ibu ini sore siang-siang hari. Kita jemput nih. Saya yang nyetir sendiri, Pak Uba naik sepeda motor. Di samping saya ibu ini sudah almarhum ya. Kita datangin ke sana. Nah setelah kita datangin ke sana memang tidak ada apa-apanya. Mungkin dulu pernah punya KTP tapi sebelum proses yang baru ini. Setelah kita datang, bawa. Kita bawa ke disduk capil. Anehnya begitu kita bawa ibu ini. Yang ditanya, ibu mau mengurus aktif kelahirannya. Wasanya marah itu waktu itu. Ibu ini sudah kesakitan. Kita bawa ke sana. Masih menurut saya agak ngeledek tuh. Penerima apa itu yang resepsionisnya. Ibu.